Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya ini, saya Dian Pernata, kembali hadir tentunya Dalam edisi kali ini saya akan sharing bagaimana penggunaan kanva Dan 4 hal yang mungkin tidak orang ketahui tentang kanva Selain membuat poster dan juga video Kita mulai dari yang pertama, yaitu kanva Selain membuat foto dan video, poster tentunya Yang pertama yaitu membuat video pembelajaran Seperti yang kita tahu bahwasannya Kita sering membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint Tapi dengan ada kanva, kita akan membuat video pembelajaran Menjadi lebih mudah, lebih menarik Yang kedua, yaitu membuat presentasi Menjadi lebih menarik dan interaktif Seperti yang kita tahu bahwasannya kanva Memiliki fasilitas-fasilitas yang menarik Dan fitur-fitur yang begitu banyaknya Dimana dengan kanva, kita bisa menetapkan atribut-atribut Dan animasi, pop-up, tanda panas, sebagainya Tanpa harus repot seperti di powerpoint tentunya Dan yang ketiga yaitu meringankan memori penyimpanan Seperti yang kita tahu bahwasannya Apabila kita membuat sebuah foto atau poster atau video Tentunya juga akan menyimpan memorinya Dan seperti yang kita tahu bahwasannya seperti photoshop atau powerpoint Itu akan membuat memori pada perangkat komputer kita Maka dengan kanva, mengapa kanva menjadi lebih mudah? Karena kanva, semua penyimpanannya ada di online Seperti itu Dan juga yang terakhir Seperti yang kita tahu tadi bahwasannya Ada empat hal yang mungkin tidak ketahui Tentang kelebihan dari kanva Dan yang keempat adalah Kita bisa berkolaborasi Antara kontributor, antara pengguna satu dan pengguna lainnya Seperti halnya Apabila kita mengerjakan suatu projek Projek tersebut, apabila kita menggunakan photoshop atau powerpoint Mungkin kita hanya bisa mengerjakan sendiri Tapi apabila menggunakan kanva Kita bisa mengerjakannya lebih dari satu orang Dengan mengajak rekan-rekan kita Atau bersama-sama berkolaborasi Membuat sebuah desain tersebut Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana Membuat poster dalam waktu 5 menit Mungkin kalau menggunakan photoshop Ya Butuh beberapa lama Meletakkan hurufnya Angkanya Desain posternya Dan Sebagai mana Dan Dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan contoh bagaimana Membuat poster Hanya dalam waktu 5 menit Baik Dapat lihat Kanva disini saya Membeli secara online Yang pro Disini ada beli ofisial Ada sekitar 2.500 Ada yang personal free Mengapa saya beli yang group Karena ya Saya desain cuma hanya membuat poster dan sebagainya Sehingga apabila Saya bergabung seperti ini Saya akan mendapatkan Pasitas pro Nanti akan saya tunjukkan Pasitas pro nya seperti apa Baik Disini dapat lihat Ada video Ada logo Ada banner Disini ada gamfros Ada cover facebook Dan lain sebagainya Presentasi Facebook post Seperti yang saya bilang tadi Untuk membuat media pembelajaran Juga membuat Presentasi Lebih menarik Juga halnya Bisa menghemat penyimpanan Karena dia berbuat sesuai Tapi internet kita harus stabil Tapi kalau tidak stabil Dia akan menyimpat secara Menunggu Untuk mengunggah Nanti setelah mengunggah Dapat diadir kembali Dan yang keempat tadi Kita dapat bisa berkolaborasi Mengerjakan sebuah proyek Nah disini saya akan beri contoh Membuat poster webinar Hanya butuh daya menek Boleh dituntari sekarang Satu, dua, tiga Pertama kita ketikkan dulu Di browser Kanvanya Misalnya disini ada webinar Maka akan muncul Webinar poster Flyer Search webinar Kita klik webinar poster Nah disini banyak sekali Template-template Webinar yang Bisa kita gunakan Kalau seandainya hanya Pematerinya satu orang Atau dua orang Bisa kita sesuaikan disini Kita pilih saja Hal yang Maksudnya yang foto-foto menarik Yang bisa kita gunakan Seperti yang saya bilang sebelumnya Bahwa sayangnya Ada keunggulan Senteri tersendiri Kalau seandainya kita berlangganan Canva Pro Dapat lihat disini Ada bertanda Pro seperti ini Selama seperti lambang Apa ya? Mahkotar aja ya Dimana kita bisa menggunakan Desain-desain Pro Ketika kita ingin melakukan Desain sebuah poster Tentunya seperti itu Nah disini dapat lihat Ada Pro Ada yang tidak Kalau tidak ada seperti ini Artinya Apabila kita berlangganan Maksudnya kita menggunakan Akon Free Akan muncul yang Biasa saja Tapi apabila kita berlangganan Yang Pro Akan muncul Icon tanda Pro Seperti ini Nah tentunya Desain Pro ini Tentunya lebih menarik ya Daripada Desain-desain Yang Free Seperti itu Misalnya saya ambil disini Misalnya Akon materinya hanya satu orang Saya ambil disini Saya klik Maka dia akan membuka Tab baru Buka tab baru Akan muncul Halaman kerja kita Dan disini Kalian tidak perlu Rappel aja Membikirkan font Apa yang digunakan Backgroundnya seperti apa Semuanya ada disini Disini ada fotonya Kalau fotonya disini Bisa kita hapus Dan sebagainya Nah Bagaimana menyesuaikannya Pertama Saya akan menyesuaikan Fotonya terlebih dahulu Misalnya kita ada narasumbernya Narasumbernya akan kita pilih Disini saya hapus Kita siapkan sebuah foto Disini saya telah mengupload Foto saya Misalnya ya Disini ada foto saya Yang masih ada Background di belakang Boleh teman-teman lihat Disini ada foto saya Setelah upload Ada backgroundnya Dan disini juga Kita membuang Remove backgroundnya itu Sangat mudah Dimana Kalau kita photoshop Harus dilingkarin dulu Harus dilingkarin Tidak seperti apa Disini cukup Satu klik selesai Disini Untuk membuang Remove backgroundnya Tinggal di klik Edit image Dan disini ada fitur BG Remove for Dan ini hanya ada Di pastitas pro Menurut saya Berlangganan Berlangganan Canva Pro itu Hanya 100-150 ribu Untuk satu tahun Itu sudah sangat murah Oke sekarang kita Arima backgroundnya Dia akan Memproses Sampai kita menunggu Proses Sampai kita jelaskan Bahwasannya Arima background ini Dia akan menyesuaikan Meloding bentuk Fotonya Seperti apa Dia akan mengambil Subjectnya Atau objek orang Di dalam foto tersebut Dan mungkin Kalau saatnya Berbelok-belok Mungkin bisa juga ya Masih akan Datang bagus ya Dapat dilihat sekarang Ini saya zoom sedikit Ini kalau dilihat Potongannya Sangat rapi Dan juga Selain potongannya Rapi Ini menurut saya Tidak perlu Effort lagi ya Kita mengedit ya Oke ini tinggal Kita geser ke sini Oke selanjutnya Misalnya kita ubah Misalnya Webinar Teknologi Dalam webinar teknologi ini Disini Misalnya Metaverse Untuk Dunia pendidikan Wow Ini seperti ini saja Seperti contohnya Join now Speakernya siapa Misalnya Speakernya Asapan Ya Misalnya Marketing Event Dan mungkin Bisa diinfokan lagi Misalnya Kalau saatnya Kita mau Infokan Harinya Disini tinggal Di copy Tinggal Di paste Terus Disini kita buat Misalnya Selasa Misalnya Selasa tanggal 8 Maret 2021 Maret 2021 Maret 2021 Sorry Dan kita juga bisa menambahkan elemen-elemen Seperti mau menambahkan channel youtube Atau icon youtube sebagainya Kita search aja Di elemennya Di elemennya kita bisa mencari Misalnya gambar Atau icon Dan sebagainya Dan di text ini juga Banyak pilihannya Bisa kita sesuaikan tentunya Ya Nah Seperti ini Misalnya Webinar Webinar Untuk channel youtube pendidikan Misalnya kita Atur saja Kita bisa contoh Misalnya ini Kita geser ke bawah Supaya lebih Ini Ya oke Seperti ini Mungkin informasi dan sebagainya Ini salah satu simpelnya Tidak lebih dari 5 menit Dan disini bisa kita ubah Bisa nomor teleponnya siapa Dan sebagainya Sekarang kita Coba zoom out sedikit Ya Jadi halnya seperti ini Ini kalau fotonya kurang besar Tiga 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 Seperti ini Selesai Poster webinar Kita buat Tidak lebih dari 5 menit Oke Dan itu kalau saatnya kita ingin Membuat Sebuah poster Dan Bagaimana kalau saatnya kita ingin Membuat sebuah video animasi Misalnya Video kita jadikan yang positif Untuk story kita Atau Kita membuat Untuk di IG Atau di posting Sebagainya Sebuah video Langkahnya sangat mudah Pertama kita Block dulu Yang akan dijadikan animasi Misalnya kita ambil simple saja Semua ini dalam satu tampilan Setelah kita block Disini ada Tulisannya disini titik tiga Karena layar sekecil Bukan ada disini Pilihan A5 Anime Di anime disini kita pilih Mau seperti apa Mau fade Atau mau pop up Seperti itu Dan juga Misalnya fotonya Juga pop up Dan coba saya terlihat Sudah ada seperti ini Dan ini Belum musik Sekarang kita tambahkan musik Disini ada Menu audio Menu audionya Kita pilih musiknya Oke Ini kita pilih Setelah kita pilih musik Selanjutnya Dan disini Kita bisa menentukan Durasi dari videonya Disini ada 5 detik Timingnya Disini kita mau berapa Misalnya mau 15 detik Tinggal kita atur saja Sesuai dengan Waktu yang kita tentukan Dan apabila di uji coba Seperti ini Maka dia akan Berupa animasi Tampilan di awalnya Selama 100 detik Dan ada lagunya Seperti itu Nah Untuk menyimpan Kita bisa menyimpan Dalam format video MV4 Dan juga Ada VNG Ada JPG Ada PDF Ada SPG Dan lain sebagainya Dan ada GIF juga di bawah Kita akan Menyimpan Menyesuaikan dengan Mudah bukan Membuat poster Dalam 5 menit Kebakan kurang Dalam 5 menit Dan tentunya Membuat video Dari poster yang kita buat Itu tidak lebih Dari 5 menit juga Tentunya ini Sangat Jauh berbeda Dengan menggunakan Kita menggunakan Photoshop tentunya Dan Mungkin Bagi orang yang menggunakan Photoshop Ingin membuat Desain secara Tersendiri Tapi bagi saya Tentunya Orang yang hanya Ingin membuat Tampilannya menarik Tinggal menarik Tarik saja disini Kanva ini Sangat cocok Bagi orang yang Ingin mendesain secara Instan Seperti itu Dan Seperti yang sejarah tadi Bahwasannya Templet disini Sangat banyak Ada Untuk media sosial Ada personal Ada bisnis Marketing Edukasi Ada sinada Trending Sebagainya Dan ada Macam Macam-macam produk Juga ada Dan juga ada Untuk marketing Ada untuk office Dan sebagainya Semua Desain Dan semua Desain baik Photo Video Semua Dapat dipenuhi Kanva Kanva ini Sangat membantu saya Dalam mendesain Sebuah poster dengan cepat Seperti yang Anda tahu Bahwasannya kita ada Deadline dan sebagainya Dan membuat poster dengan Sangat cepat Misalnya dengan simple Tidak perlu Mempunyai Bahan-bahan Yang terlalu banyak Itu bisa Merasa kanva Dan tentunya Saran saya Teman-teman semua Harus belakangan Kanva yang pro Seperti itu Baik Mungkin itu Seri singkat dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di Seri berikutnya Sampai jumpa